Halo semuanya, selamat datang di channel Blaze Your Fire Kali ini Blaze Your Fire akan bermain map horror lagi guys ya Map horror yang berjudul Escape from Pocong guys Map ini kreatornya sama seperti video Blaze Your Fire yang sebelumnya guys ya Yang berjudul Kuntilanak Horror guys Jadi kreatornya itu Bowo Entertainment guys Oke, tanpa banyak basa basi lagi Langsung saja kita coba mainkan map ini guys Let's go Oke, jadi disini sekarang kita sudah berada di hutan guys ya Dan disini ada tulisan Oh tidak, aku tersesat Aku harus mencari bantuan Nah itu boleh supaya ada ngomong guys Jadi kita disini tersesat ya Ceritanya kita tersesat nih Kita akan mencari bantuan Dan Waduh itu Pocongnya guys ya Baru main juga udah muncul nih Pocong nih Kalian bisa lihat guys Kita coba dekat dia Nah, kabur dia guys Oke Dan inilah dia Escape from Pocong guys ya Oke Kita coba apakah map ini cukup seram untuk dimainkan Atau tidak guys ya Langsung saja nih Kita mulai sekarang Nah, kita sudah dibawa ke Mana nih Ke lobby Dan disini ada Creator Baibowo Bangga Dan Indonesia guys Oke Dan disini ada Berita tentang Pocongnya guys ya Dan ini Buram banget tulisnya guys ya Bersibar gak bisa baca Oke Kita langsung kesini aja Ke tutorial ini guys Kamu bisa bersembunyi disini Dan Bla 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 Guys ya Kita langsung main aja lah Seperti biasa Langsung kita main Eh bentar dulu Ada apa ini Tes resospek Apakah kamu melihat kunci Dan apakah kamu mendengar musik Ya Ya Kita sudah dengar musik Dan kita melihat kunci guys Oke Ceritanya nih Langsung masuk ke cerita Jika kamu melihat Eh bukan Ini Mana ceritanya nih Pocong adalah hantu dari Indonesia Hantu ini berdayangan Karena ingin meminta tolong Agar tali pocongnya dilepas Kamu sedang tersesat Dan Kamu harus melesaikan masalah Ini Jika ingin pulang Kamu harus melepas tali pocong Agar kamu bisa pulang Tapi hati-hati Pocong mengawasimu guys Oke Pocong mengawasi kita guys ya Langsung aja lah Kita disini Main Tapi sebelum itu Kita setting dulu ini Sesuai aturan Kita ubah kecerahan Menjadi 20% Dan ubah Vogue menjadi 50% Seperti biasa ya Oke Langsung aja nih Kita ubah sekarang Kecerahannya guys ya Menjadi 20% Dan buat kalian juga Yang mungkin Pengen coba map ini guys ya Kalian ubah juga Ini Kecerahannya ke 20% Dan Vogue-nya ini Ke 50% Tujuannya apa Agar Kalian saat bermain map ini Menjadi Lebih seru gitu guys ya Jadi lebih serem gitu Seremnya dapat gitu Oke Langsung aja nih Kita sudah mulai Permainannya guys Oke Sekarang kita akan dibawa Kemana Escape from Pocong Ya Ini judulnya Escape from Pocong Map buatan Bowo Entertainment Oke Langsung aja Kita mulai guys Oke guys Kita sudah nge-spon Disini ya Ada pohon pisang Disini guys Dan Disini ada bangunan Kita coba masuk aja ya Kedalam Oke Kita sudah masuk nih Oh tidak Aku terjebak di ruangan ini Aku harus mencari jalan keluar Nah Kita akan cari jalan keluar Sekarang guys ya Tujuan kita Mencari jalan keluar Karena kita sudah terjebak Di dalam ruangan ini guys Oke Sekarang kita coba Masuk-masukin aja Ini ruangan Yang bisa kita Masuki guys ya Oke Disini terkunci Dan disini apa ini Penyimpanan Kita coba masuk aja ya Dan disini terdapat Banyak chest guys ya Kita buka-buka aja chestnya Kita ambil Ini ada Makanan Lumayan Dan disini Dilarang masuk guys Tapi kita masuk aja ya Kita masuk aja nih Coba nih Oke Kurang ajar guys Baru main nih Udah ada aja nih Pocong yang menampakkan diri ya Hahaha Oke lanjut lagi Kita lihat chest Disini ada Kunci guys Ruang 1 Kita dapat Kunci ruang 1 Yang berwarna biru ini guys Oke Sekarang langsung aja Kita coba Masuk ke ruang 1 Ya Dimana dia Ruang 1 Ya guys Kita lihat nih Ruang 2 Ruang 1 Dimana ya Hahaha Kampret Kita kena jam sekir lagi guys ya Kurang ajar Emang nih Pocong nih guys Oke Disini ada Apa Kunci lagi Kunci perperstakaan ya Tadapet kunci Perperstakaan Langsung jadi Kita buka Perperstakaannya Lah kok gak mau nih Kok gak mau kebuka Ini guys Oh kita harus deketin ya Seharusnya ada Jalan rahasia disini ya Oke Mana jalan rahasianya nih Mungkin disini Nah Jadi ini jalan rahasia guys ya Di balik lukisan Oke Sekarang kita turun kesini Akhirnya Aku bisa keluar dari tempat ini Nah kita akhirnya bisa keluar dari tempat ini guys ya Langsung jadi kita cepat-cepat keluar Karena di dalam sana ada pocong guys ya Kurang ajar Kurang ajar nih Emang tempat angker nih guys Banyak pocongnya Hahaha Oke Kita kemana nih Kok gak bisa ya Oh naik kesini ya Nah kita sudah ada sini Kenapa tempat ini Sangat aneh Lah bodo amat Yang penting aku harus mencari jalan Pulang Jalan pulang Oke Dan ini ada poster Dicari Nah ini si Randy Kalau gak salah ya Randy yang di sebelumnya guys Di map Kuntilana itu ya Udah meninggal Sekarang guys Oke Dan sini ada Terjadi kerusuhan apa ini Ada kebakaran Dan awas ada anjing ya Oke Ada anjing guys Oke Awas hati-hati nih Ntar kita digigit lagi nih Hahaha Oke Kita keluar aja dari sini Gak ada apa-apa Ada di dalam tuh Kita coba ikuti Eh itu ada orang nih guys Ada villager nih Saya tersesat Kenapa Jalan pulang ke kota ditutup Jalan ke kota ditutup Karena desa ini hampir mati Apa yang terjadi Dengan desa ini Para warga Takut digentayangin Oleh pocong Kebanyakan mereka Memilih pergi ke kota Kenapa ada pocong Bergentayangan Berapa hari yang lalu Ada orang meninggal Saat dikuburkan Dali pocongnya Lupa dilepas Nah itu penyebabnya Pocong disini tuh Gentayangan guys ya Dan dia menjadi roh pocong Yang meminta tolong Agar dilepaskan Dali pocongnya Jika kamu ingin pulang Kamu harus selesaikan Masalah ini Oke Saya akan membantu Melepaskan tali pocong itu Nah itu kita bilang Kita akan bantu Dan villager bilang Tapi kamu harus mencari Tahu siapa nama Kuburan pocong itu Pergi ke pos pemakaman Disitu terdapat list Nama orang yang dimakamkan Cari nama yang paling baru dikuburkan Di mana lokasi pemakaman Tempatnya agak jauh Ada di daerah hutan Hutan dijaga oleh penjaga Kamu harus membawa kartu izin ini Dan aku akan memberimu hadiah Wow terima kasih Nah kita dikasih hadiah Dan dikasih juga Kartu ini guys Ijin untuk masuk ke hutan Oke Ini dia kita udah mendapatkan kartu izin Dan Sudah ada beberapa makanan juga Dan diberikan emerald Sama villager guys Oke sekarang kita akan menuju ke hutan Untuk Membantu melepaskan tali pocong Yang lupa dilepasin itu guys ya Waduh ada pocongnya lagi nih Sabar dulu ya Mas pocong Sekarang Bicara akan bantu Untuk melepasin Tali pocong Kamu ya Karena Ya biar kamu bisa Beristirahat dengan tenang gitu Oke Dan disini ada orang lagi nih Siapa nih guys Apa yang kamu lakukan disini Saya ingin pergi ke pemakaman Kamu harus memiliki kartu izin ke hutan Mana kartu izinmu Ini kartu izinku Oke Semoga kamu selamat Nah kita digituin guys ya Semoga kita selamat Emang ada apa disini Oke lah Kita langsung aja lah Menuju ke pemakamannya guys Kita bantu pocongnya Kasian ya Belum dilepasin talinya Jadi dia Nggak tenang gitu guys Bergentayangan ya Menakut-nakuti warga disini Dan sampai warga memilih Untuk pindah ke kota Guys ya Karena Terlalu takut Digentayang Ini oleh pocong-pocong ini guys Oke Disini ada buka Buku Selalu cari nama yang baru Dikubur Guys Oke Kita coba lihat bukunya disini Nah ini buku-bukunya ya Kita udah dapat buku dan Shovel juga Oke Disini ada Denial Randy Dan siapa yang baru saja Dan siapa itu tadi Oke lanjut Langsung aja lah Kita coba Gali kuburnya guys ya Kita bantu untuk Melepaskan tali pocongnya Siapa nih kira-kira yang baru ya Dan di Reneal метar loh si gitu kayaknya guys si sebarangnya Steve John Steve John itu yang baru ya Coba-coba aja lagi ya kita coba buka aja nih mana Steve John nah ini Steve John Oh Steve John nggak bisa guys coba Daniel Cak kita buka Daniel Oh Daniel ya ternyata Daniel tali pocong yang belum dilepaskan nah depaskan tali pocong menggunakan gunting mana guntingnya guys tolong berhenti melepaskan tali pocong itu saya baru ingat kalau ingin melepas tali pocong harus meminta izin ke roh leluhur kalau tidak kamu akan ditangkap pocong apa-apaan kamu ini maaf ya soalnya baterai habis villager aneh saya melepas tali pocong tanpa izin roh leluhur apa yang akan terjadi kurang ajar nih villager baru ngomong dia guys ya nggak mau dari tadi kan nggak jadi blestware lepas tali ya Waduh kenapa nih kuburannya lagi lari Aduh lari-lari guys waduh-aduh dikitar dikejar deh Aduh waduh-waduh-waduh cabut-cabut-cabut ya kita cabut guys cabut-cabut gelap banget di sini Oh tidak Aduh kita ditangkap nih guys ya kayaknya Aduh kita ditangkap guys Nyalakan lima tuas yang tersebar di beberapa ruangan cari pintu keluar dari rumah ini tapi hati-hati pocong akan mengejarmu aturan dilarang berpencar jika bermain multiplayer Oke guys ya langsung jadi kita sekarang tujuan kita adalah mencari lima tuas guys kita harus nyalain semuanya ya kita akan cari sekarang tuasnya Oke mana dia tuasnya guys ya langsung jadi kita coba masuk ke ruangan yang ada di sini guys Oke nah pertama di sini ada apa ini Oh ini tuasnya guys ya Oke kita udah udah hidupin satu nih tinggal lagi empat tuas guys kita cari ruangannya selanjutnya ya mana nih pocongnya semoga enggak ada guys ya semoga enggak ke sini dia pocongnya guys mesmer takut banget nih tadi jumpscare lagi kita kan Aduh Oke enggak ada nih pocong yang aman masih amannya kita coba kesini nih baru pustaka nih guys Oke kita lihat di sini wah sialan Aduh kampret guys kita tertangkap kamu tertangkap Waduh kita tertangkap pocong guys kita ngulang lagi nih Oh kita enggak boleh berarti kita enggak boleh sampai tertangkap sama si pocong guys ya kampret temani pocong nih guys Oke kita harus lebih lebih berhati-hati sekarang ya sudah ada makanan enggak gunalah kau bisa diambil lagi ya Oke kita harus hati-hati ya tadi dimana pocongnya di sini ya Oke tadi guys kita kita di jumpscare lagi di sini nih pocongnya di sini soalnya guys ini ada buku apa nih coba baca ya kesempatanmu Oke kesempatan kita nih kesempatan apa maksudnya Oke di sini pocongnya tadi kan mana dia mana dia sih pocong Oke aman udah pergi dia pocongnya guys dan langsung aja masuk ke sini tidak ada kunci di kota ini Aduh kampret kampret ketangkep lagi kita guys kurang ajar ya pocongnya ini pindah-pindah guys harus lebih berhati-hati lagi nih ya kalau ngeliat pocong kita harus langsung kabur guys kalau enggak kita bakal ketangkep dan ngulang lagi ya kapret emani pocok guys Oke kita coba ke ruangan yang tadi ya kayak disitu ada tuas guys ya tapi ada pocong nih disini nih mana dia pocongnya guys kita lihat dulu dan pelan aja ya biar enggak ketangkep lagi nah ini tuasnya nih waduh-aduh-aduh tuh dia pocongnya guys Oke kita udah kabur-aduh kabur jangan sampai ketangkep lagi guys ya dan ini dia masih ngejar kita guys Oke kita langsung coba dia ke sini oke 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 untung aja pocong itu lambat guys ya jadi dia nggak bisa ngejar kita guys Oke udah tiga kita dapat tuas tiga tuas tinggal lagi dua lagi guys kita nyalain tuasnya dan kita bisa kabur dari ruangan yang ini guys ruangan yang kampret ini ya banyak potong di sini guys ya Oke sekarang kita udah dapat kunci ini kunci ke ruangan berapa tadi ruangan empat ya kita cari dulu ruangan empatnya dimana Om enggak ada disini ruangan empat Oke awas hati-hati juga tak ada pocong tiba-tiba kan mana yang ruangannya guys Oke mana ruangannya nah ini dia ruangannya guys guys kita buka puas-puas ada pocong ntar nih Oh enggak ada ya Oke tinggal satu lagi guys kita udah dapat kunci ruang lima juga langsung aja kita ke ruang lima sekarang ya mana tadi ruang lima kayak di sebelah sini ya sebelah sini nih ada ruang lima nih Oke dan ini dia tuasnya pintu keluar berhasil dibuka cari pintu itu Oke guys kita cepet-cepet harus cari pintu ini kalau nggak si pocong nih bakal nangkep kita lagi nih mana nih pintunya ya Oke 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 let's go let's go let's go nah itu udah pindah guys let's go kita berhasil keluar dari ruangan pocong ini guys yes ada siapa ini pak polisi tolong antar saya pulang Oh ini pak polisi ya ya apa yang kamu lakukan disini Pak polisi yang nanya guys apa yang kita lakukan disini ini semua gara-gara villager aneh itu Ayo saya antar kamu pulang oke untung aja nih polisi baik guys yang mau ngantarin kita pulang terima kasih oke kita udah aman guys ya kita udah bersama pak polisi dan sekarang kita akan diantarin pulang sama polisi ini guys oke dan kita sudah aman guys waduh itu pocongnya guys selesai Oke terima kasih telah bermain Oke guys ya itulah deh untuk map yang bernama escape from pocong ini guys mebek cukup seru juga untuk dimainkan ya sama seperti beberapa sebelumnya kuntilanak horor guys Oke cukup sekian dulu video belasuk kali ini terima kasih buat kalian sudah menonton video ini jangan lupa kalian like comment dan subscribe guys ya sampai jumpa lagi di video belasuk air selanjutnya dan disini juga ada pemberitahuan untuk selanjutnya akan ada map yang bernama Kliwon ini guys ya mungkin selanjutnya plus player akan mainin juga map yang bernama Kliwon ini kalian tunggu aja guys Oke bye 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 bye